Oh, 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 oh. Jonathan Frizy alias Ijong, dan Dena Devanka akhirnya terlihat akur saat menjaga anak bungsu mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Momen langkah tersebut diketahui dari unggahan keduanya di media sosial masing-masing. Padahal seperti diketahui, baik Ijong dan Dena, belakangan saling sindir di acara TV maupun media sosial. Awal mulanya, Dena mengunggah foto sang putra terbaring lemah di ranjang rumah sakit yang didiagnosis DBD. Ternyata bener deh Velingku, kalau adek positif DBD, jadi mesti dirawat deh, ungkap Dena di Instagram pribadinya. Tak lupa, Dena memberikan semangat kepada sang buah hatinya yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit dengan tangannya yang diinfus agar cepat sembuh. Cepat sembuh ya sayang ya. Nggak apa-apa ditungguin mama, tulis Dena menyambung. Di lokasi yang sama, Jonathan Fizzi juga mengunggah instastories saat bersama anak bungsunya. Terlihat Ijong bersandar di kasur rumah sakit tempat Zain terbaring lemah. Doain cepat sembuh ya, jangan sakit-sakit. Di infus itu lagi kena DBD. Sehat-sehat ya, I love you, tulis Ijong mendoakan anaknya. Pada unggahan lainnya, walau tidak saling memperlihatkan satu sama lain dalam satu foto atau video, baik Jonathan Fizzi maupun Dena Devanka terlihat kompak memberikan kabar terbaru sang buah hati. Netizen pun langsung menyambut baik momen tersebut dan memberikan banyak komentar positif. Netizen berharap antara Ijong dan Dena memiliki hubungan yang baik, hal tersebut demi masa depan anak-anak mereka. Dena dan Ijong sebelumnya saling berkonflik terkait nafkah anak. Dena mengklaim kalau Ijong hanya memberikan 5 juta rupiah untuk anak, berbeda dengan jumlah nominal yang sudah disepakati di pengadilan agama. Akibatnya Jonathan Fizzi merasa heran dan malu dengan pernyataan Dena Devanka, lantaran uang itu ia yang meminta sendiri. Ijong dengan tegas menyebut bahwa uang senilai 5 juta rupiah itu hanyalah sebatas uang jajan tambahan, bukan nominal nafkah bulanan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!